Oke semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Miss Atin biar semangat dulu. Selamat pagi. Selamat pagi Miss Atin. Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk B2 hari ini yang sudah hadir dengan tepat waktu. Yuk kita mau pemanasan dulu. Terima sukacita dari Tuhan. Joy, 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 joy. Joy, suka cita, suka cita. Aha, aha. Suka cita, suka cita. Aha, aha. Oke, sebelum kita belajar. Coba semuanya lambaikan dulu tangannya ke layar. Oke, kasih sehelo sama temannya kita bilang. Halo teman-teman. Halo. Oke, halo semuanya. Iya, kita lama tidak bertemu ya. Miss Atin kangen sama kalian semua. Miss Komeng juga. Halo, Gabriel. Oke, selamat pagi. Yang baru bergabung ada Alin, ada Edward juga. Oke. Oh iya. Yang di rumah sekarang cuacanya lagi tidak. Baik, kadang hujan deras, kadang terik. Mataharinya terlalu panas. Kalian tetap berhati-hati. Oke, jangan lupa perlengkapannya. Kalau mau ke... Good morning, Miss. Oke, good morning, Timothee. Yuk, sebelum Miss Atin ajak kita nanti mengikuti satu lagu, kita mau sama-sama berdoa dulu kepada Tuhan. Selamat pagi, Alin. Oke. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Dengan naikan satu pujian. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Oke, Miss Atin mau lihat B2. Anak-anak yang hebat. Anak-anak yang sayang Tuhan Yesus. Memuji Tuhan dengan semangat. Yuk. Yang duduknya masih ada yang bungku. Boleh duduknya tegap dulu supaya badannya juga bagus. Thank you, Yamima. Yesus Kupanggil. Satu, dua, tiga. Yesus Kupanggil. Yesus Kuundang. Masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil. Yesus Kuundang. Masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Setiap langkah hidupku. Yesus Kupanggil. Sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan. Setiap dosaku. Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil. Yesus Kuundang. Masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil. Yesus Kupanggil. Yesus Kuundang. Masuk dalam hatiku. hatiku dia yang memimpin kita memimpin menuntun setiap langkah hidupku cucikan kuduskan segenap dosaku memimpin memimpin menuntun setiap langkah hidupku cucikan kuduskan segenap dosaku mari kita bersama-sama berdoa pada Tuhan Yesus mari Alin kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk hari ini kami siap Tuhan untuk belajar bersama-sama Tuhan Yesus memberkati kami dengan pengetahuan dan ketaatan memberkati juga guru kami yang akan mengajar terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya semua katakan amin oke Miss Atin melihat semuanya kita bersama-sama ya tepuk semangat seperti tentara yuk sama-sama lagi apa kabarnya hari ini luar biasa yes 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 sekali lagi apa kabarnya hari ini luar biasa yes 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 oke ada yang sedih walaupun tadi bilangnya luar biasa ada yang merasa sedih ada yang tadi habis menangis bangun tidur oh enggak ada anak-anak yang enggak oke kasih jempol dulu ke layar semuanya kasih jempol dulu oke nah hari ini Miss Atin mau ajak kalian semua untuk sama-sama mengikuti dari syair lagu syair itu lirik lagu tulisannya lagu itu ada gerakannya coba semuanya boleh mundur dulu dari HP-nya dari laptop-nya dan berdiri coba kalian berdiri oke kalau kelihatan setengah enggak apa-apa ya supaya kaki kita juga ikut ber gerak semuanya oke terima kasih timoti timoti yemima michela gabriel ibas ayo Alin oke enak oke Miss Atin akan putar lagunya ya kita dengarkan bersama-sama nanti ikuti gerakannya juga terima kasih oh tingginya oh tingginya oh tingginya oh tingginya kasih yesus yang kasih yesus dalem dalamnya lebih dari apa lebih dari lebarnya Mengambil bumi tingginya Opting di sekali Kasih Yesus dalam Kasih Yesus Kasih Yesus dalam Sekali lagi Kasih Yesus dalam Haleluya Sekali lagi ya Surakan Yesus dasyat Bertambah-tambah Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah Lompat Kasih Yesus dalam Bertambah-tambah Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah Opting dikasih Yesus dalam Katakan dalamnya Dalamnya Medhi dari laut Lewanya Tinggi bumi Tingginya Tinggi sekali Kasih Yesus dalamku Kita mau lebih semangat lagi Katakan bertambah-tambah Bertambah-tambah Dalamnya Bertambah-tambah Lebarnya Bertambah-tambah Tingginya Kasih Yesus dalam Dalamnya Dalamnya Lebih dari laut Lebarnya Mengelilingi Bungi Tingginya Tinggi sekali Kasih Yesus dalam Dalamnya Lebih dari apa? Lebih dari laut Lebarnya Mengelilingi Bungi Tingginya Tinggi sekali Kasih Yesus dalam Kasih Yesus Kasih Yesus dalam Sekali lagi Kasih Yesus dalam Oke silahkan duduk Kembali semuanya Oke sudah bergerak ya Tadi semua Miss Atin juga sudah bergerak disini Nah hari ini Miss Atin Mau kasih renungan Sebelum kita Belajar bersama-sama Coba sekarang kita Samuanya Duduk dengan tenang Oke Miss Atin mau lihat Oke boleh diluruskan dulu ya Pakinya Ya karena tadi habis Bergerak Oke boleh minum dulu Silahkan Yang baru bergabung Selamat pagi Ada Daflin Ada Vedanta Mau minum Oke silahkan Miss Atin Kasih kesempatan Berikan waktu Untuk minum Oke Miss Selasnya Wah semuanya hebat Pagi-pagi Sudah hebat untuk Membiasakan diri Belajar minum air putih Oke Nah Timoti Nanti lahirnya sakit Kalau begitu nak Oke Duduk yang baik ya Duduk yang tenang Miss Atin mau bawakan Sebuah kisah Cerita Tentang Dengerin ya Judulnya Tommy Mendapat Teman Wah Kira-kira Tommy kenapa ya Tommy adalah Murid baru Di sekolah Mutiara Pagi itu Tommy bermain Di taman Bersama teman-teman Tetapi Sesuatu Terjadi Oh Jadi ceritanya Si Tommy ini Adalah dia Seorang murid baru Ya Mungkin dia dulu Sekolahnya di tempat yang lain Terus karena Papa mamanya pindah Dia ikut pindah juga Jadi sekolahnya Dia juga Dipindah Ya Dia masuk Di sekolah yang baru Namanya Sekolah Mutiara Tapi Tapi Waktu dia menjadi Murid baru Bermain bersama Dengan teman-temannya Di sekolah Mutiara Apa yang Tommy Lakukan Ternyata Tommy selalu ingin Menang sendiri Dan tidak mau Berbagi mainan Dengan yang lain Jadi si Tommy ini Gak suka Berbagi Dia mau Bermain sendiri Dan Saat Adi Temannya Sedang bermain Ayunan Tommy merebutnya Begitu juga Ketika teman-teman Lainnya Bermain Seluncuran Tommy tidak Mau mengantri Dan selalu Ingin bermain Paling Depan Akibatnya Teman-teman Tidak mau Bermain Dengan Tommy Tommy bermain Sendirian Dan dia Merasa Bosan Tak lama Kemudian Datanglah Joshua Membisikkan Sesuatu Pada Tommy Tommy Tersenyum Dan berlari Mendekati Teman-temannya Yang sedang Bermain Mangkok Putar Kalian masih ingat Nggak Sama mainan-mainan Yang ada di Playground kita Jadi waktu itu Diceritakan Si Tommy Lagi main Main ayunan Siapa disini Yang suka main Ayunan di Playground Boleh angkat tangannya Oke Banyak ya Yang suka main Ayunan Nah Siapa yang suka Main seluncuran Yang dari Rumahnya yang besar Itu Oh ada Richard Ada Ibas Ada siapa lagi Mikayla Yemi Ma'alin Kenneth Terus Kalian tahu Nggak Mainan Mangkok Putar Itu Yang mana Yang berputar Itu Oh iya Yang berputar Itu Yang ada Di pojok Yang ada Di ujung Nah Waktu bermain Ternyata Dari kisahnya Si Tommy Ini Dia tidak Mau mengantri Sama seperti Mainan yang Kalian punya Di sekolah Kalau mau naik Seluncuran Yang tinggi Yang kalian lakukan Apa saat Menaiki tangga Pergi ke rumah Seluncuran Pasti berbaris Dengan Rapi Mengantri Tapi yang dilakukan Tommy adalah Dia langsung saja Masuk Temannya sudah Ngantri Temannya sudah Berdiri Tapi dia Begitu saja Datang Awas Aku pengen Naik Seluncuran Minggir Ya mungkin Seperti itu Caranya Si Tommy Belum lagi Kalau main Ayunan Ya Di tempat Kita juga Sama Ayunan Jumlahnya Tidak Banyak Kalian B2 Saja Jumlahnya Ada 17 Kita Cuman Punya Ayunan Ada 4 Ya Nah Kalau 4 Sama 17 Berarti Harus mainnya Apa Bergantian Tetapi Seperti Tommy lagi Dia tidak Bermain Dengan Baik Ya Padahal Giliran Temannya selanjutnya Untuk Naik Ayunan Tapi dia Tidak Mau Dia merebutnya Dan dia Naik Begitu saja Nah Kalau kalian Punya teman Seperti itu Kalian Merasa Kesel Enggak Ya Pernah Enggak Kalian Waktu Bermain Di taman Kalian Bilang Miss Ini Tidak Mengantri Miss Miss Aku duluan Tapi temanku Yang ambil Mainanku Pasti Pernah Terjadi Seperti Itu Ya Nah Itulah Yang dirasakan Oleh Teman-temannya Si Tommy Kita Lihat ya Dan kita Dengarkan Selanjutnya Apa yang Terjadi Dengan Tommy Tak Lama Kemudian Datanglah Joshua Membisikkan Sesuatu Pada Tommy Wah Ternyata Si Joshua Membisikkan Sesuatu Tapi Setelah Joshua Berbisik-bisik Kepada si Tommy Tommy nya Tersenyum Kira-kira Si Joshua Ini Membisikkan Apa ya Sama Tommy Kalau orang Bisik-bisik Suaranya Keras Atau Pelan Bunyi Suaranya Keras Atau Pelan Kalau orang Bisik-bisik Pelan Pelan Miss Aten Jadi Ingat Kalian Pernah Bermain Bisik Berantai Pernah Bermain Bisik Berantai Di sekolah Pernah 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 Itu Sekali Miss Aten Senang Sekali Lihat Kalau lagi Bisik-bisik Ternyata Ada yang suaranya Tinggi Jadi Temannya Tahu Jawabannya Si Joshua Bisik-bisik Dia pelan-pelan Katanya Si Joshua Seperti itu Tommy Tersenyum Dan berlari Mendekati Teman-temannya Yang sedang Bermain Mangkuk Par Tetapi Kali ini Tommy Tidak Merebut Merebut Mainan Itu Dia Membantu Teman-temannya Memutar Mangkok Putarnya Siapa Di sini Yang suka Puterin Temannya Sudah Naik Di mangkok Putarnya Terus Kalian yang Puter Saya 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 Tapi 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 tetap Hati-hati Kalau Kalian Ikut Terbawa Nanti Kalian Bisa Keseret Bisa Duka Nah Kali ini Tommy Membantu Teman-temannya Dan Teman-temannya Pun Tertawa Gembira Seru Bermain Mangkok Putarnya Seru Bermain Mangkok Putar Pusing Bermain Mangkok Putar Kalau Kencang-kencang Seru Pusing Bermain Pusing Pusing Turunnya Ternyata Joshua Memberitahu Tommy Kalau Ingin Punya Teman Kita Harus Belajar Berbagi Dan Mengantri Siapa Di sini Yang Suka Dengan Temannya Kalau Temannya Itu Mau Ngantri Mau Berbagi Juga Enggak Pelit Main Sendiri Miss Afin Terasa Semuanya Ingin Punya Teman Yang Seperti Itu Meskipun Ada Di Kelas Ataupun Di Luar Kelas Nah Ini Yang Bisa Kalian Lakukan Kalau Kalian Nanti Sudah Kembali Ke Sekolah Nanti Di Kelas Satu Juga Sama Ya Di Kelas Satu Di Atas Itu Ada Main Nya Juga Sama Seperti Playground Kita Yang Di Bawah Cuman Jumlahnya Tidak Banyak Ya Karena Sudah SD Semakin Naik Kelasnya Mainannya Semakin Berkurang Ya Nah Jadi Diingat Pesannya Saat Nanti Kalian Sudah SD Dan Dimulai Dari Sekarang Kita Mau Belajar Menjadi Anak Yang Apa Yang Mau Berbagi Dan Juga Belajar Mengantri Mengantri Tetapi Nanti Kalau SD Kalian Berbelanja Ke kantin Disitu Kalian Belajar Untuk Mengantri Ya Kalau Waktu Kalian Belajar Di TK Kalian Belajar Mengantri Untuk Apa Cuci Tangan Terus Untuk Bermain Untuk Masuk Kelas Itu Sudah Kalian Tunjukkan Dengan He Hebat Tetapi Anak Tuhan Yang Hari Semakin Hari Kalian Kan Setiap Tahun Ulang Tahun Berarti Usianya Sudah Bertambah Jadi Semakin Kalian Bertambah Kalian Harus Semakin Menjadi Anak Yang Hebat Masalah Antri Gak Usah Dikasih Tau Lagi Sama Miss Ayo Anak Anak Antri Sudah Hebat Ayo Miss Mainanku Direbut Sama Dia Miss Aku Yang Duluan Tadi Ambil Miss Kan Aku Yang Duluan Tapi Dia Yang Rebut Tidak Ada Lagi Yang Seperti Itu Karena Kalian Sudah Hebat Sudah Pintar Mengantri Dan Juga Berbagi Kasih Jempol Dulu Semuanya Ke Layar Buat Anak Anak Yang Hebat Anak B2 Sudah Siap Semuanya Masuk Kelas Satu Anak Yang Hebat Anak Yang Luar Biasa Itu Rendungan Kita Hari Ini Semoga Apa Yang Kalian Dengar Kalian Tetap Bisa Lakukan Meskipun Saat Ini Masih Berada Di Di Rumah Di rumah Juga Kalian Harus Belajar Menunjukkan Sikap Berbagi Karena Apa Kalian Punya Saudara Di Rumah Yang Anak Tunggal Yang Cuma Sendiri Mungkin Sama Tetangganya Oke Nah Hari Ini Kita Sudah Berganti Belajarnya Kita Hari Ini Mau Belajar Tentang Tempat Tinggal Kita Tempat Tinggal Kita Tinggal Di Mana Satu Bangunan Yang Disebut Apa Sekolah Atau Rumah Rumah Siapa Yang Sudah Siap Untuk Belajar Oke Terima Kasih Sekarang Kalau Siap Belajar Silent Clapping Clapping Silent Sudah Silent Telinga Mendengarkan Kepada Yang Berbicara Silahkan Miss Komang Oke Terima Kasih Miss Satin Terima Terima Kasih Miss Komang Sudah Lihat Tadi Hebat Hebat Semua Dengarkan Miss Satin Tentang Bagaimana Cara Berbagi Bagaimana Cara Mengantri Terus Satu Lagi Jangan Lupa Sebentar Lagi Sudah SD Mandiri Dari Sekarang Belajar Mandiri Tidak Apa-apa Dilayani Terus Sama Mama Atau Dilayani Sama Mbak Sus Kalau Misalnya Masih Bisa Melakukan Sendiri Lakukanlah Sendiri Belajar Untuk Lebih Mandiri Mandiri Karena Nanti Kalau Sudah SD Kalian Nanti Sendiri Mengatur Waktu Kalian Kalau Tidak Masih Seperti Di TK Kalau DTK Dulu Ayo Sudah Waktunya Abis Ditungguin Pada Waktu Makan Sama Miss Tapi Kalau Di SD Ditungguin Tidak Tidak Dari Sekarang Belajarlah Untuk Selalu Mandiri Contohnya Apa Waktunya Tidur Tidur Waktunya Makan Makan Tidak Selalu Minta Dikasih Tahu Terus Sama Mama Sama Papa Regina Regina Mana Jalan Jalan Terus Regina Regina Mana Regina Edward Miss Komang Minta Talo Nah Dibuka Videonya Biar Miss Komang Tahu Juga Hari Ini Kita Mau Belajar Apa Sudah Ganti Temanya Kemarin Tentang Penciptaan Tadi Udah Dibilangin Sama Miss Satin Hari Ini Kita Belajar Tema Tempat Tinggalku Miss Komang Mau Tahu Apa Artinya Tempat Tinggalku Tempat Tinggalku Apa Artinya Ada Yang Tahu 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 Rumah Rumah Apa Gunanya Kita Punya Rumah Biar Biar Bisa Tidur Oke Biar Biar Tidur Biar Biar Bisa Istirahat Ada Lagi Angkat Tangannya Yang Bisa Jawab Angkat Tangan Sayang Biar Biar Miss Komang Tahu Siapa Yang Jawab Oke Timothy Bisa Main Oke Tempat Bermain Tempat Rekreasi Di dalam Rumah Oke Dafflin Supaya Kalau Hujan Oke Tempat Berteduh Biar Kalau Tidak Kena Sinar Matahari Panas Terik Atau Hujan Oke Good Dafflin Ada Lagi Tempat Apa Lagi Rumah Itu Timothy Udah Tadi Alin Udah Tadi Siapa Lagi Yang Belom Alden Sudah Richard Rumah Itu Untuk Apa Juga Sayang Tempat Istirahat Tempat Istirahat Tadi Kathleen Udah Tempat Tidur Tempat Istirahat Ada Lagi Tempat Apa Tempat Tinggal Itu Tempat Rumah Itu Untuk Apa Gunanya Tempat Berkumpulnya Keluarga Benar Nggak Keluarga Kita Ada Misalnya Mamah Kerja Papah Kerja Terus Apalagi Sekarang Nggak Bisa Kalau Dulu Masih Bisa Tetap Muka Masih Bisa Sekolah Semua Pada Sekolah Eh Sore Atau Misalnya Siang Kita Sudah Berkumpul Lagi Di Dalam Rumah Tempat Kita Untuk Berkumpul Dengan Keluarga Kita Tadi Dafflin Juga Ada Bilang Tempat Berteduh Dari Sinar Matahari Atau Hujan Tempat Istirahat Kata Alin Tempat Tidur Tempat Istirahat Ya Oke Timothy Ya Tadi Untuk Apa Timo Timo Bilang Apa Tadi Bisa Main Oke Tempat Untuk Kita Bermain Main Sama Adik Kita Atau Kakak Kakak Kita Ya Oke Terima Kasih Sudah Tahu Jawabannya Kalau Misalnya Hebat Hebat Ya Sudah Tahu Rumah Itu Apa Fungsinya Apa Gunanya Nanti Kita Sekarang Mau Dengar Miss Komang Mau Kasih Powerpoint Kita Lihat Sama Sama Regina Regina Tidak Jalan Jalan Lagi Anak Anak Hebat Sudah Pinter Oke Sekarang Miss Komang Mau Kasih Tahu Sebentar Ini Miss Komang Kasih Tahu Tentang Bagian 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 Sebentar Tentang Rumah 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 itu adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal Tempat tinggal yang tadi sudah dibilang tempat tinggal untuk istirahat Untuk tidur untuk berkumpulnya keluarga Nih Fungsi rumah itu apa sih fungsi rumah itu yang dibilang daflin tadi tempat berlindung dari apa Dari pengaruh gejala alam ada hujan atau teriknya sinar matahari Kalau kita di jalan kita tidak punya rumah ada kan kalau misalnya kita tetap bersyukur ya Kalian tetap setiap hari bersyukur berterima kasih sama Tuhan sudah diberikan rumah Sudah dibuatkan rumah sama mama sama papa tempat kita untuk berlindung dari hujan atau terik matahari Nih apalagi fungsinya rumah tempat tinggal untuk melakukan aktivitas yang dibilang sama timoti Untuk apa ya belajar, bermain, mandi, tidur, istirahat, makan Banyak ya tempat tinggalnya untuk melakukan segala kegiatan kita sehari-hari Aktivitas kita sehari-hari itu rumah Apalagi fungsinya mis ini tempat berkumpulnya bersama keluarga Papa kerja pagi, mama kerja pagi Sudah pasti nanti sore pulang untuk berkumpul di dalam rumah Nah tempat berkumpulnya keluarga Fungsi rumah lagi Nah itu ya yang tadi fungsi rumah itu tempat berkumpul keluarga Tempat aktivitas kita sehari-hari tempat untuk berlindung Bangunan rumah itu bagian-bagian dari rumah itu terdiri dari apa? Bangunan rumah itu ada apa ini ya? Ada atapnya tentu saja Ada dindingnya Terus ada apa ini? Jendela Ada jendela, ada tempat keluar dari rumah Dinding Pintu Pintu Terus bawahnya ada? Lantai 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 Nah itu Bagian-bagian dari rumah Bagian dari rumah Ada apa ya bagian dari rumah ya? Siapa yang punya teras? Teras itu biasanya ada di depan rumah kalian Biasanya kalau sore-sore kalau tidak hujan Biasanya dipakai duduk-duduk Sama mama, sama papa atau kalian untuk bermain-main ya Ada terasnya Terus ada garasinya Tempat mobil, sepeda motor Agar tidak juga panas, tidak kena hujan Ada halaman Halaman rumah kalian itu biasanya ada tumbuh-tumbuhan Biar rumahnya tambah hari, tambah seger ya Udaranya tambah seger di dalam Di halaman rumah Yang masuk ke dalam Rumah Ini ada kebun juga Siapa yang punya kebun di rumahnya? Angkat tangan Saya Iya, punya kebun ya Terus siapa yang punya garasi? Ada garasinya juga Ada yang punya teras Punya teras tidak di dalam Di rumahnya, di depan rumahnya? Ada ya? Oke Terus Bagian itu bagian-bagian rumah Nih Di dalam rumah itu Di dalam Pasti ada Namanya ruangan Ada ruang Apa ya ini ya? Misko Bang mau tanya ini ruang apa ya? Ada yang tahu enggak? Ruang apa ini ya? Ruang tamu Iya ruang tamu Iya ruang tamu Biasanya kalau papa sama mama menerima tamu Biasanya tempatnya di sini Kamar tidur Iya Terus Kamar tidur Iya kamar tidur Terus sini Tempat makan Terus yang satu lagi Biasanya ruang keluarga Biasanya kalau keluarga berkumpul Biasanya ada di sini Tapi setiap rumah Tidak selalu semua ada Tapi yang pasti ada itu adalah Ruang tidur Terus ruang makan Ya itu pasti ada Dan ruang keluarga Ya kalau misalnya ruang tamu Bisa ada bisa enggak Bisa Ditaruhnya Di teras Biasanya tamu lebih suka Duduknya di Luar Luar Rumah ya Di halaman Karena udaranya lebih segar Nah Bis komang ulang lagi sekali ya Nih Sekali lagi Rumah itu adalah Tempat tinggal Apa fungsinya Fungsinya rumah itu untuk Berlindung dari Pengaruh Alam Hujan atau Sinar matahari Kepanasan Tempat tinggal Fungsinya untuk tempat tinggal Melakukan aktivitas Sehari-hari Terus Gunanya lagi Fungsinya lagi Untuk berkumpul Bersama Keluarga Nih Bangunan rumah Pasti kalian udah tahu Di TKA Sudah belajar juga ya Ada atapnya Pasti rumah itu Pasti ada dinding Ada jendela Apa sih Miss Komang mau tanya Apa sih fungsi jendela ya Di dalam rumah kalian Ada yang tahu Apa ya Fungsinya jendela Sirkulasi udara Oke Pinter Untuk sirkulasi udara Biar udara di dalam rumah Apa Tetap Iya Tetap sehat dan segar Tidak Baunya apek ya Tidak baunya Kalau misalnya Tidak ada cahaya Iya Biar ada cahaya Good Biar ada cahaya Matahari bisa masuk ke dalam rumah Kalau udah ada cahaya Matahari bisa masuk ke dalam ruangan Hidupin lampu lagi enggak Tidak usah ya Hidupin lampu ya Itu salah satu juga Untuk apa Agar kita Irit Bisa Bisa tidak pakai lampu Hemat energi Hemat energi Iya hemat energi Salah satunya hemat energi Irit sama listriknya Sama lampu Sama ininya ya Kalau kita bayar-bayar listrik Mamanya lebih hirit Kalau misalnya jendelanya bisa dibuka Dibuka saja ya Ada pintu dan ada Lantai Itu bangunan Bangunan rumah Bagian-bagian dari rumah Bagian luar dari rumah apa tadi Ada apa Ada teras Ada apa lagi Garasi Ada garasi Ada apa lagi Halaman Halaman Ada Kebun 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 Kalau misalnya di rumah kalian ada kebun Bantuin apa enggak Sama mama untuk bersihin Kebun Halaman Ini halaman Ini kebun Ini 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 garasinya Terus ada halamannya Ada Kebunnya Ini ada kolamnya Kalau yang punya kolam di rumah Sangat bagus ya Bisa pagi-pagi Kalau misalnya enggak hujan Kalian bisa di depan rumah Duduk-duduk di sini Oke Ini bagian-bagian di dalam rumah Ada ruangan-ruangan Ya Ada ruang tamu Ada ruang tidur Kamar tidur Ada ruang makan Dan ruang keluarga Biasanya ruang keluarga itu tempat Berkumpulnya keluarga Nah sudah Miss Komang mau Sekarang mau tanya Kita sudah belajar tentang tempat Tinggal Rumahku Rumahku adalah Biasanya orang bilang Rumahku istanaku Karena di dalam rumah adalah Ada Ada tempatnya berkumpul keluarga Ada papa Ada mama Biasanya sore-sore Tempat kita berdoa Kita biasanya Apalagi sekarang ya Yang pergi ke gereja Sekarang ini Belum dikasih Ke gereja Karena kita tidak boleh Banyak orang berkumpul Sekarang biasanya di dalam rumah Kita ada live streaming Kita belajar berdoa di rumah Berdoa bersama-sama Papa sama mama Miss Komang mau tanya Yang bisa angkat tangan ya Miss Komang minta Ada ruangan apa aja Di dalam rumah kita Boleh di dalam rumah Rumah kan Ya Daflin Yang angkat tangan Daflin Ada ruangan apa aja Tadi sayang Kamu tidur Iya Anak Anak Iya Ruang keluarga Iya pinter Tamu Iya pinter Apa Miss Komang mau Tanya lagi Apa sih fungsinya rumah Raise your hand Angkat tangan Fungsinya rumah Ya Richard Apa fungsinya rumah sayang Kamar tidur Kamar tidur Ada kamar tidur Sebentar ya Alin ya Richard Ya Richard bisa sendiri sayang Ya Richard bisa sendiri Lihat Miss Komang nak Tempat pelindung Yang keras sayang Tempat pelindung Ya tempat berlindung dari apa Gejala Gejala alam Ya gejala alam itu apa aja Panas Hujan Iya panas hujan Selain pengaruh alam Apa lagi ya Fungsinya rumah itu nak Tempat berkumpul Tempat berkumpul keluarga Good Tempat berkumpulnya keluarga Ada lagi Tempat berkumpul keluarga Tempat melakukan kegiatan Iya Tempat melakukan aktivitas Atau kegiatan sehari-hari Terima kasih Richard Sekarang Miss Komang Mau tanya Kenneth Kenneth sebutkan bagian-bagian Rumahnya Kenneth Punya garasi lebar Ya yang ada di dalam rumah ya Oke Punya garasi lebar Ya biar mobilnya bisa masuk banyak ya Ya oke lagi Itu siapa lagi Kamar Lagi Ruangan sayang Bagian-bagian rumahnya Bagian dia ada di dalam rumahnya Kenneth itu ada apa tadi Ada rumah tidur Itu ruangan Tadi ada garase Terus ada apa lagi Ada garasinya Ada tempat kalau misalnya kita Duduk-duduk Mama-papa biasanya mau Ngeteh Sore-sore ada apa itu Teras Ada terasnya Lagi ada apa lagi Lagi Ada Halamannya Buat Kenneth naik sepeda Bisa enggak Kenneth naik sepeda Di sekitar rumah Kenneth Bisa ya Bisa Itu namanya halaman rumah ya Kenneth ya Ada lagi Kenneth Apa lagi ada Kebun Ada kebun enggak Punya kebun enggak Punya juga Terima kasih Kenneth Miss Komang Fedanta Halo Fedanta Fedanta Rumahnya Fedanta itu ada apa aja ya Ruangannya ya Ruangannya ya Ada ruangan apa aja Fee Ada ruang tidur Ya Fee Ada ruang tidur Ada apa lagi Fee Ya 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 Medanta Oke, Fedanta nanti ya Sebentar ya, oke Regina Regina Rumah itu terdiri dari Apa aja ya Rumah itu Untuk sirkulasi Udaranya biar bisa keluar masuk Rumahnya Regina ada apanya Terdiri dari Ada Di atas Ada tangga kok Ada tangga Ya, Regina Miss Komanya tanya Rumahnya Regina ada pintunya enggak? Ada Ya, selain pintu ada apa lagi nak? Biar udaranya Pintu malam itu Sudah rusak Oh, sudah rusak Tapi kan diperbaiki sama Mami kan? Masih belum Oh, masih belum Ya, tunggu ya Sabar ya Terus untuk biar udaranya keluar masuk Rumahnya Regina ada apa? Biar bisa udaranya keluar masuk Rumahnya Regina ada apa nak? Jen? Itu, di sana Jen? Jendela Apa? Jendela Jendela Dan juga pintu kebuka disini Di atas juga di kamar kita Oke deh Ada jendela Ada pintu Ada apa yang Biasanya kalau Biar tidak kena hujan Atau sinar matahari rumahnya ada apanya sayang? Di bawah Atap Iya Ada atap enggak? Ada 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 atap Coba sebutin lagi Regina Regina coba sebutin lagi Regina Ada atap Iya Bilang dong Atap Ada atap Ada jendela Ada jendela Ada Kam Pintu Ada lantai Lantai Iya Dan juga ada tangga Ada tangga Iya Karena rumahnya Regina tingkat ya? Ada bunga juga Oh iya Itu di kebun Tempatnya di mana bunga itu? Di kebun ya? Enggak Beli Itu hanya palsu Oh bunga palsu Bunga ini ya? Bunga plastik ya? Bunga plastik ya? Oke deh Terima kasih Regina Aku ada lain Iya Diskomang mau tanya Mika Mika Apa sih fungsi rumah Mika? Mika fungsi rumah apa sayang? Fungsi rumah Buat berteduh Buat berteduh Ya sayang Buat Bole pupuk Silahkan Regina Buat istirahat Buat istirahat Sama Buat apa ya? Lagi satu deh Buat Berkumpulnya Berkumpulnya Siapa? Berkumpul di kebun Berkumpulnya keluar Berkumpulnya keluar Rumah Berkumpulnya keluarga Ya Oke Gabriel terima kasih Michaela Gabriel Miss Komang mau tanya Apa sih fungsi rumah Untuk Gabrielle? Ada tamu Ada ruangan tamu Fungsinya sayang Rumah itu fungsinya Gunanya rumah Gunjangan Untuk apa gunanya rumah? Mis Komang masih tahu Untuk hujan Untuk hujan Untuk hujan Untuk hujan Untuk dedor Untuk berteduh dulu Dari sinar Untuk berkumpulnya siapa Gabriel? Keluarga Keluarga Terus untuk apa lagi? Melakukan apa di dalam rumah? Apalagi sekarang Main Apalagi sekarang ya Kita belum boleh keluar rumah ya Kita hanya bisa di rumah saja Tempat melakukan aktivitas Sehari-hari Bisa bermain di dalam rumah Bersama Koko ya Gabriel ya? Iya Iya Nonton TV sama-sama Berdoa bersama-sama Itu bisa dilakukan di dalam Rumah Karena sekarang ini Kita belum boleh terlalu Banyak di luar rumah Tapi kalau papa Sama mama kerja Boleh Tapi kalau kalian Misalnya tetap di Dalam rumah Untuk sementara dulu ya Oke Terima kasih Gabriel Ibaz Terima kasih Ibaz Ibaz Miss Komang mau tahu Ruangan-ruangan apa aja Yang ada di dalam rumah sayang? Tempat tidur Oke Lagi Tempat mainan Iya Jendela Ruangan sayang Miss Komang tanya Ruangan-ruangan apa aja Yang ada di dalam rumah? Ruang makan Pintar Tempat mandi Ruangan? Ya Kamar mandi Oke Apa lagi ya? Ruang keluarga Punya enggak Ibaz? Tempat nonton TV? Punya Ruang tamu Ruang tamu Punya enggak 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 punya Enggak punya Enggak apa-apa mungkin di teras ya Kolam enggak punya Kenapa? Kolam juga enggak punya Enggak apa-apa Tidak harus rumah itu punya kolam Atau ruang tamu Bisa aja Kalau ada tamu Bisa ditaruh di Luar Di kebun Karena di kebun Disediakan sama mama Sama papa Tempat duduk Bisa ya Kalau enggak hujan Bisa disitu Terima kasih Ibaz Miss Komang Tanya Alden Nih Miss Komang Enggak pernah ke rumahnya Alden Alden Apa aja Bagian-bagian rumah itu ya Terdiri apa aja Rumah itu Terdirinya dari Ada apa ya Biar enggak Hujannya masuk Ada apa ya Di atas itu Tentan Atap ya Terus Biar udaranya keluar masuk Ada apa Sendela Good Biar kita bisa keluar masuk Kedalam rumah Apa Lewat apa Lewat pintu Terus tempat kita Berinjak itu Apa Tempat kita injak-injak itu apa Lantai Lantai Itu adalah Bagian-bagian Dalam rumah kita Miss Komang Mau tanya Edward Edward Apa fungsinya rumah Buat Edward 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 Apa sih fungsinya rumah Nak Apa fungsinya rumah Edward Tempat berkumpulnya keluarga Pinter Tempat berkumpulnya keluarga Ada lagi Apa lagi nak Tempat apa lagi sayang Tempat berter Tempat berlindung Tempat berlindung atau berteduh Apalagi Tempat melakukan apa ya Tempat melakukan aktivitas Sehari-hari Biasanya mama masak Di dalam rumah Ya Tempat Tempat belajar Tempat bermain Terima kasih Edward Jaringannya Edward agak ini ya Bermasalah ya Tidak apa-apa ya Oke Edward terima kasih Miss Komang tanya Kesya 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 Miss Komang mau tanya Apa fungsinya rumah Buat kesya ya Kesya Ya duduk yang baik sayang Tidak puter-puter Ya Tempat berlindung dari hujan Mata apa lagi Biar enggak Hilang Biar enggak apa nak Kena sinar matahari Oke Biar enggak kepanasan Kena sinar matahari Lagi Tempatnya Tempat berkumpul apa sayang Tempat berkumpulnya Keluar Tempat berkumpulnya Keluarga Terus dapat apa lagi Dapat melakukan aktivitas Di dalam Ruh Rumah Ya Semua aktivitas Bisa kita lakukan Di dalam rumah Oke Alin Alin Miss Komang mau tanya Apa fungsinya rumah sayang Buat kita Berteduh Good Buat kita berteduh lagi Buat kita makan Makan Oke Aktivitas kita sehari-hari Buat kita tempat kita makan Bersama keluarga Lagi Apa lagi ya Biar bisa tidur Oke Tempat kita untuk aktivitas juga itu Bisa kita istirahat Tempat Bermain Tempat bermain Tempat berkumpulnya Keluar Keluarga Ya Kalau misalnya mama Pulang dari sekolah Papa Pulang dari Kerja Bisa berkumpul di rumah Bersama-sama keluarga Ya Oke Ya Mima Rambutnya jangan dikitukan nak Hilang cantiknya nak Iya Mima Mima Miss Komang mau tanya Ruangan-ruangan apa aja Yang ada di dalam rumahnya Mima Ruangan belajar Oke ruangan belajar ada Lagi ruangan apa lagi Tingkat rumah Lagi nak Ruangan apa aja lagi ada Ruang tidur ada 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 Ruang kamu ada 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 Iya Ruang keluarga ada gak Mima Ada Ada Ya Itu namanya ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Si Komang tanya Timoti Timo Di luar ruangan Di luar rumah Timoti ada apa aja ya Di luar rumah Ada Ada tanaman Ada abun Ada tanaman Ada apa lagi Ada garasi Ada garasi pinter Ada apa lagi Ada tempat tidur Di luar rumah ada tempat tidur Ada kebun Ada kebun Ada apa lagi Kebun Ada halaman gak tempat Timoti naik sepeda Ada Ada halaman Ada garasi tadi Ada kebun Ada te Teras Ada apa Teras Miss Komang mau tanya Siapa yang belum Daflin udah Richard udah Iba sudah ya Iya Yang belum siapa Angkat tangannya Semua sudah Miss Fedanta Fedanta Ya Fedanta tadi Belum coba Fedanta Nah Miss Komang mau lanjutin tadi Si Fedanta Miss Komang udah tanya Tapi Masih jaringannya gak bagus ya Sekarang udah bagus ya Oke Fedanta Bagian-bagian rumah apa ya Fedanta ya Rumahnya Fedanta ada apa ya Biar kita untuk keluar masuk rumah Melalui apa ya V V Ayo V Pintu Bilang Pintu Silahkan Fedanta belum dibuka ininya Fedanta Fedanta masih di Ini bu Oke Bilang Fedanta Pintu Bintu 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 Iya Ada daun Jendela 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 Oh Adanta Jika ditanya ya Sama B1 ya Kasian Ya oke deh Fedanta Terima kasih Fedanta Iya Gak apa-apa Oke Terima kasih ya Hari ini sudah belajar tempat tinggal Tentang rumahku Nanti kalian lihat Di dalam rumah itu Mulai sekarang Pelajari Ruangan-ruangan apa aja Yang ada di dalam rumah kalian Ya Nanti Oh ini namanya ruang tamu Kalau misalnya belum tahu Tanya mama atau papa Ma ini ruangan apa Biasanya di dalam rumah Ada yang namanya juga Punya gudang Punya gudang gak di dalam rumahnya Tempat biasanya Ya oke Daplin punya ya Oke Biasanya di dalam rumah juga ada Mis ruang musik Kenapa sayang Ruang musik Ruang musik Richard punya ruang musik Ada yang juga punya ruang doa Ada khusus ruang doanya Ya Terus ada ruang musik tadi Ada apa lagi ya Yang punya ruangan di dalam rumahnya Yang Mis Kenneth punya dapur dan luar di rumah Punya apa Kenneth Punya dapur dan luar di rumah Oke Punya dapur juga Oke Punya ruang makan ya Oke Terima kasih Ada apa lagi ruangannya yang Biasanya tidak semua orang punya Ya Alden kemana ya Alden ya Oh Alden Sudah muncul lagi Alden Terima kasih Alden Oke Sekarang Miss Komang mau kasih tahu Besok kita mau belajar untuk Belajar menulis Nanti Tolong siapkan bukunya Sama pensilnya ya Sama penghapus Besok disiapkan Kita zoom menulis sama Pensil sama Miss Atin ya Kita mau belajar Menulis kata yang dicontohkan sama Missnya besok Ya disiapkan ya Disiapkan bukunya Jangan sampai pasum Oh kok gak ada buku Dari sekarang siapkan Kalian sendiri bisa kan Gak usah Binta bantuan mama atau papa Kita siapkan sendiri ya Iya Mima Buku apa yang ditulis Buku tulis aja Punya kan buku tulis Punya ya Buku tulis sama pensil Disiapkan untuk besok ya Jangan sampai besok Kalau pasum Belum siap bukunya Kalian dari sekarang Udah bisa mandiri Yang kayak tadi Missnya bilang Mandiri Belajar penjapan ya Iya Belajar untuk mandiri Dari sekarang Belajar siapkan sendiri Untuk apa yang diperlukan besok Terima kasih ya Untuk hari ini ya Regina sama Kesya kemana ya Regina sama Kesya kemana ya Oh ada Regina duduk nak Iya Regina Yang masih belum untuk Kerjakan tugas-tugas Boleh nanti dikerjakan ya Kalau ada Kalau misalnya Kalian ada di rumah Aktivitas sebelum bermain Kerjakan dulu tugas-tugasnya Miss Minta tolong mama Sama papa kirim Iya sayang Regina kenapa Reh Kenapa Miss tadi Kirim ke mamaku Apanya Aku kerjakin tugas Kenapa Ya kurang Yang minggu ketiga Sama minggu keempat Belum Regina ya Dikerjakan ya Itu baru minggu pertama Sama kedua aja Tugasnya adalah apa Miss Ada yang nomor tiga Nanti suruh mama buka ya Di grupnya ya Iya Oke terima kasih Regina Aku bisa belajar sama mbak Iya belajar Oke ditemenin sama mbak Oke terima kasih Regina Regina udah hebat Semua anak-anak TKB2 Udah hebat ya Oke Miss apakah ini Sudah selesai gak Sudah selesai sayang Udah jam sembilan Terima kasih ya Untuk yang sudah Belajar bersama-sama hari ini Oke Sekarang kita mau Mengucap syukur Berterima kasih hari ini Sudah Semua sudah hebat-hebat Ya Regina sama Edward Dibuka dulu sayang Videonya kita mau berdoa dulu nak Ya oke Tidak ada yang tutup video ya Miss Komeng mau lihat Siapa anak-anak TKB2 Anak-anak yang hebat Walaupun dari rumah Tapi tetap berdoa dengan baik Yuk kita nyanyi ya Regina Regina Mana Regina ya Oke yuk Kita mau nyanyi Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Syukur bagimu Tutup matanya Close your eyes Pull your hand Lipat tangannya yuk Miss Komeng mau lihat Semua anak-anak B2 Anak-anak yang hebat Ikuti Miss Komeng berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar Bersama-sama Hari ini Kami percaya Berhikmat Berhikmat Dengar-dengaran Tuhan berikan Buat kami Jaga kami Tuhan Agar kami Tetap semangat Tetap sehat Walaupun Kami belajar Hari rumah Berkati Mama Papa Kakak Adik Agar juga Tetap sehat Seria Semangat Bersama kami Terima kasih Tuhan Yesus Yang percaya katakan Amin Now it's time to say goodbye Say goodbye Say goodbye Say goodbye Now it's time to say goodbye We'll see you On Tomorrow God Bless You I Bless God Sampai ketemu Sampai ketemu Besok Kita belajar Kejatuh Lidia Selamat beristirahat Yang mau makan Silahkan makan Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Satu Dua Tiga Bye Bye Sampai ketemu